Halo Heiser, gue Mayseva, gue atlet karate Indonesia, sekarang gue lagi di Kofi Jakarta nih, tapi kali ini gue bukan mau karate, gue mau nongkrong sambil nge-review velg-velg terbaru dari HSR Win. Ini dia adalah velg terbaru dari HSR Win, nah yang pertama gue akan bahas yang bisa dilihat seperti ini, dia adalah HSR Morioka. Yang pertama ini, kalau kita lihat ini dia sangat apa ya, menurut gue sih sangat maco ya, ditambah dengan yang moda seperti ini sangat padat karena dia mempunyai 8 palang dan juga ada 8 lubang. Ditambah juga dengan dok dari HSR ini, yang khas ini terlihat lebih mewah pastinya. Selanjutnya gue akan ngebahas spesifikasi dari HSR Morioka ini. HSR Morioka ini mempunyai ring 16 dengan lebar 7 dan juga dia mempunyai double PCD dengan 4x100 dan 4x114. Dan HSR Morioka ini dia mempunyai opsi 38. Mobil apa aja yang cocok untuk HSR Morioka ini? Bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah mobil-mobil yang cocok untuk velg HSR Morioka. Nah kalau ngomongin untuk ban yang cocok untuk velg ini itu, standarnya ban itu 195-50-16. Dan kalau misalkan mau lebih narik lagi, bisa di 185-50-16 atau 185-55-16. Dan juga kalau mau terlihat lebih lebar lagi, bisa dinaikkan di angka 205-50-16. Nah selanjutnya ini adalah HSR Rainbow. Tuh, bisa kita lihat sendiri di sini dia berwarna silver, keren banget pastinya simpel dan juga dia memiliki 8 lubang dan juga berbentuk diacon cave, lebih ke dalam dengan 5 palang. Oke, selanjutnya gue akan ngebahas spesifikasi dari HSR Rainbow ini. HSR Rainbow ini dengan warna silver machine face, dia mempunyai ring 15 dengan lebar 8. Dan juga dia mempunyai VCD yang double, dengan 4x100 dan 4x114. Dan juga HSR Rainbow ini, dia mempunyai offset 25. Nah, untuk mobil apa aja yang cocok untuk velg ini, bisa dilihat di sebelah sini nih. Ini adalah mobil-mobil yang cocok untuk velg dari HSR Rainbow. Nah, kalau untuk ukuran ben apa sih yang cocok dengan HSR Rainbow ini, dia di ukuran standar bisa di 195-50-15. Atau mau terlihat lebih donat lagi, bisa di 185-55-15. Dan juga kalau mau lebih ekstrim lagi nih, lebih narik dia di 175-50-15. Nah, kali ini adalah unboxing yang ketiga nih, dari HSR NE3. Ini dia tampilannya. Nah, bisa kita lihat di sini, tampilan dia mempunyai 5 palang dengan warna silver dan juga dikombinasi dengan warna hitam. Ini nih yang bikin elegan nih, tampilannya lebih keren. Dan juga di sini dia mempunyai 8 lubang dan tentunya dope khas dari HSR yang bikin lebih keren lagi. Selanjutnya, gue akan ngebahas tentang spesifikasi dari velg HSR NE3 ini. Dia mempunyai ring 16 dengan lebar 7 dan juga PCD yang double. PCD 4x100 dan juga 4x114. Dengan offset 40. Untuk mobil apa aja yang cocok dengan velg HSR NE3 ini, kita bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah mobil-mobil yang cocok dengan HSR NE3 ini. Pasti lebih keren, lebih klasik, mungkin lebih elegan juga. Pokoknya, sesuai dengan kesukaan kalian dengan HSR NE3 ini. Nah, yang cocok dengan velg HSR NE3 ini, bahannya dengan ukuran standar 195-50-16. Atau juga mau lebih narik lagi nih, bisa di 185-50-16. Atau 185-55-16. Dan juga kalau mau lebih besar lagi, bisa di 205-50-16. Nah, sekarang gue akan unboxing yang keempat. Mau unboxing tapi gue nggak punya velg. Gimana tuh coba? Abang, om, kakak, tolong dong velgnya. Nah, gitu dong. Cepat kok udah turut tuh. Gue aja nggak kelihatan. Udah, senjata gue ini sekarang. Loh sana. Ya, batu banget. Sana, sana. Wuh, gue tendang lu. Nah, oke. Kali ini adalah HSR Rasta. Bisa dilihat bentuknya kan? Keker banget. Sumpah, keren banget. Di sini dia mempunyai 5 palang. 5 palang ini dengan warna silver. Dan juga dikombinasi dengan warna hitam. Selain itu juga ada aksesoris-aksesoris nih di pinggirannya. Yang bikin tambah keren lagi. Dan tentunya pasti lebih maco. Pastinya untuk mobil-mobil gede. HSR Rasta ini mempunyai 2 ukuran nih. Yaitu ring 20x9 dan 17x9. HSR Rasta ini juga mempunyai 3 PCD. Dengan 6x139. Terus juga ada 5x114. Dan 5x127. Dengan offset 20. Mobil apa aja yang cocok dengan HSR Rasta ini? Kita bisa lihat. Di sebelah sini adalah mobil-mobil yang cocok. Dengan velg HSR Rasta. Yang super keren dan apa ya? Keker ini. Nah untuk band yang cocok dengan velg dari HSR Rasta ini. Yaitu kalau misalkan di ring 17x9. Biasanya standar band itu 265-6517. Atau mau lebih tinggi lagi bisa di 265-7017. Dan juga kalau mau lebih menarik lagi ini di 225-6517. Nah kalau untuk yang ring 20x9 itu biasanya mobil Pajero. Nah Pajero itu biasanya di angka 275-5520. Dan juga untuk mobil Fortuner itu di 265-5020. Dengan offset 20. Bukan begitu? Eh kok enggak? Iya dong harusnya. Wow! Bisa lihat ini dia adalah velg-velg tadi yang udah gue unboxing nih. Keempat velg ini. Yang pastinya keren-keren banget dan kece-kece. Dan gak perlu diragukan lagi kualitas dari HSR Wheel. Dan tentunya udah FN ini. Buat kalian semua yang kepo dan pengen tau lebih lanjut lagi tentang informasi-informasi velg dari HSR Wheel ini. Bisa langsung saja menguji sosial media yang sudah ada di deskripsi ini nih. Kalian bisa tau bagaimana promo-promonya. Dan bisa melihat modelnya. Dan juga ukuran-ukuran yang pokoknya kalian pasti suka. Eh ntar dulu! Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye! Terima kasih telah menonton!